Halo teman-teman semuanya selamat pagi kembali lagi bersama dengan Dewi di rumah baru nah hari ini hari Sabtu dan hari ini aku pengen kasih lihat sama kalian satu hari bersama dengan opa tuh kayak gimana ini sekarang lagi bikin masak ya ini oven oven helsio namanya di Jepang lumayan terkenal ya teman-teman terkenal karena mahal harganya sekitar 100 seribu yen ke atas gitu tapi emang makanan yang dibikin kayak ini tuh enak banget rasanya dan si opa tuh punya dua jenis satu lagi nih ini juga rasanya enak banget kayak apa namanya kayak dipres jadi semua yang masuk kedalam sini jadinya lunak gitu enak dah pokoknya ini rumah lagi berantakan oh ya aku belum kasih lihat sama kalian rumah rumahnya kayak gimana ini berantakan ini dapur belum dibersihin maaf ya cucian janganlah dilihat ya malu terus ini juga masih berantakan ya teman-teman nah ini pintu masuk terus ada mesin cuci terus ada ada kamar mandi terus disini ada toilet toiletnya udah gue tukar udah gue tukar ke di bawah slide jadi bisa keluar air terus ini hei ada tukar stafel gitu ya tempat cuci-cuci baju terus tempat tidur lagi berantakan jangan dilihat dah nah terus nih si opa nih ada ruangan tatami teman-teman nah ini tempat bekerjanya Dewi terus nih tempat mainnya si opa ada piano nah di luarnya kayak gini ya rusun teman-teman rusun tapi bukan rusun yang undian gitu ah kapan-kapan bakal diceritain ya lebih lengkap nah ini masakan kita udah siap tapi kok kayaknya belum nangka jodhut madak moikkai kok okudake grillu encho encho sereba ino kanah jupunggerai yeee belum jadi nih bikin fai nah by the way hari ini ujian aku abis ini mau pergi ke ini dulu ke klinik mau suntik vaksin influenza karena punya sakit ya teman-teman jadi oh ya buat yang kalian yang belum tahu jadi aku tuh punya sakit jantung tapi basically sehat sih sehat cuman kita kan takutnya karena sekarang lagi covid gini kan jadi pengen suntik vaksin influenza secepatnya karena musim dingin jepang itu musimnya influenza juga nah sebetulnya udah dikasih gratis dari perusahaan cuman kalo minggu yang dari perusahaan itu mungkin bisa bulan dua belasan mungkin jadi tahun ini aku bayar sendiri supaya bisa cepat suntik nah setelah itu bakal ketemu sama opa dan pergi ke museum so kayak gitulah kira-kira awal hari kita ikutin ya sampai malam oh udah jadi yeee makan dulu ya juh enak kali bentuknya ya guys ini udah lagi jalan mau pergi ke klinik buat suntik vaksin influenza dulu ketemu lagi nanti ya pas bareng sama si opa nah ini nih kasih liat dikit aja rusun kayak gini nih bentuknya kalo rumah biasa kan kayak gini ya nah kalo rusun kayak gitu tuh guys kayak di belakang gue nih oke deh jalan dulu ya dingin hari ini hai 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 teman-teman sekarang udah ketemu sama si opa kita lagi di museum musimnya keren banget tapi nih sekarang hari lagi hujan makasih liat dikit aja ya nih kalian bisa liat ya keren banget nih lokasinya di Roponggi di Roponggi guys dan hari ini dingin banget dingin sekali ini kalo kalian orang arsitektur itu kalian pasti tau ya karena nih bangunannya terkenal banget cuman lagi hujan jadi gua gak bisa pergi ke ke situ gak bisa ke situ jadi disini aja ya kasih liatnya nah ntar lagi kita mau masuk ke dalam sekarang minum kopi dulu kalo di dalam gak boleh minum jadi ya kayak ginilah kegiatan kita nah setelah selesai ke museum rencananya bakal pulang by the way guys tadi udah pergi vaksin kena Rp4.400 kalo kalian bisa dapat lebih murah itu cuman sekitar Rp3.000an tapi tadi karena mahal ya gapapalah yang penting vaksinnya langsung ada dan disediakan jadi kenanya Rp4.400 kalo musim dingin itu nanti musimnya influenza ya influenza sama covid jadi ya kalo bisa yang influenza dari sekarang udah divaksin jadi tandanya kena itu gak pasal parah gitu ya gapapalah tahun ini bayar sendiri vaksinnya biasanya dikasih dari perusahaan tapi ya gitulah karena pengen cepet ya lebih cepet lebih baik soalnya oke kok kawan-kawan kita sudah selesai pergi ke museum Wah, apa yang ini? Wah 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 Ada ini loh, yang di Asikusa itu loh Yang kita kayak Taksi, yang taksi orang gitu Nah, jadi ini ceritanya, balik lagi ke cerita awal Baru selesai pergi ke museum Sekarang nih masih di Roppong Roppong gitu Keren banget ya Cakep banget ya Ini Roppongji Nah Kita mau pulang lagi guys Gila Tinggi-tinggi ya bangunannya Sakit leher liatnya Sekarang udah di rumah Lambut berantakan Nah, jadi ini mau makan malam Sekarang, lagi bikin apa? Yeay, mau bikin pizza Oke Udah kasih cheese Macam-macam ada jamur si Take Langsung aja kita tes Ovennya si Opa Nambang Nambang di Stake Pizza Pizza, pizza, pizza Nomor 21 Oh Oke Nah Tinggal tunggu sekitar 30 menitan lagi Kayaknya Kayaknya guys Lihat tuh banyak isinya Nah ini buat pizza Nomor 21 Tadi sorry di pause pertengahan Karena lupa masukin airnya ini Harus dimasukin Nasi Opa dia lagi makan Nasi dingin Udah dipanasin Tapi ternyata gak Gak panas Ini atamara nakata nih Sakuri atata mewa Atataka kunakata Apa jika gak kakak? Ini agak beda sama microwave biasa Makan waktu lebih banyak kayaknya Mari kita tunggu pizza kita Udah lapar nih Pizza kita udah jadi lihat nih Wah Aslinya kelihatan enak banget tuh Kalo di video agak kurang ya Ntar panggil Opa Gohan tabeyo Dicuekin Pandi lantai Lesehan Lesehan Dicuu Tidak lupa bahasa sendiri Kapan di sini Hari ini dingin guys Ntar tungguin si Opa Tidak lupa bahasa sendiri Kapan di sini Dicuu Dicuu Bukan di sini Hari ini dingin guys mayonaise ni shoko lalu udah semakanannya dimakan terus dia balik lagi ke kegiatannya dan gue mau bikin aku mau bikin aku mau bikin roti tepung ada telur terus ada mentega juga bikin dulu ya ntar kalo udah jadi tak kasih liat sama kalian yo guys barusan datang sorry berantakan maklum belum ada apa namanya lemari buat sepatu jadi ya berantakan kayak gini nanti barusan mamanya sih apa kirimin buah-buahan yang banyak banget ini kaki kayak kesemek gitu ya kalo kita di Indonesia bilangnya tapi disini tuh kesemeknya tuh gede banget enak manis guys terus juga dikirimin jeruk jeruknya banyak banget ntar gue jus semua tuh ini masih masih menunggu nih okasang arikato gozaimasu terima kasih yo guys sudah mau jam 11 malam dan belum selesai juga ini gagal yaudah jadi kayak pizza ini gagal ini juga gagal udah deh memang gue gak punya bakat kayaknya yaudah dibuletin aja semuanya ini dibuletin gagal karena apa? karena gak punya itu loh yang buat ngerol itu loh kalo gak ada yang buat ngerol itu susah guys dia tuh gak mau yaudah mau dibakar dulu ya bentar ya ini udah dimasukin by the way tadi pagi gue kan bilang nih harganya oven ini 100 ribu yang 100 ribu itu yang model yang paling atas ya kalo yang ini sekitar lima puluhan ribu kata si opa tapi enak guys bisa bikin macam-macam enak banget pokoknya gak sabar nih nunggu rotinya haaah selesai bikin roti udah tidur lagi mantep hai apa ini ke bracket apa ini apa ini mani? apa ini? apa ini? ini manga apa ini? ini menerima tentang apa ini? jadi jadi, saya sudah kembali jadi jadi, saya bisa kembali ya jadi, saya sudah kembali wow, luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa ini terlalu banyak jadi, saya sudah kembali jadi, saya sudah kembali jadi, saya sudah kembali jadi, saya sudah kembali saya sudah kembali ini juga bisa kembali kamu sudah kembal makannya besok, nggak sekarang sup, kamu sudah kembali kita terus membesarkan apa gosok gigi guys sorry ini ah rotinya kasihan dempet den Hai pacaran deh Hai pacaran-pacaran bentar-bentar-bentar kempes karena kepegang yep besok ya goodbye Oke teman-teman jadi begitulah satu hari bersama dengan Dewi dan Opa enggak menarik ya apaan sih cuma dirumah doang Hai skru ngani YouTube nani ah ah so YouTube nisho tomotetno nekala totter nilang suruh ambil buat YouTube katanya Iya makanya direkam nih nah kayak gini lah kira-kira satu harinya Dewi tadi juga udah kasih lihat sama kalian kan pagi kamarnya kayak gimana masih berantakan sekarang juga berantakan Oh ya biasalah sibuk kerja ya terus ya liburan juga bersih-bersih segala macam jadi alat-alat buat bersih-bersih rumahnya juga dikeluarin semua malah diberantakan terus ya masak basically kita masak sendiri nah biasanya pakai oven ini atau pakai ini hot cooknya si opa nih sorry lagi berantakan ini dia punya alat buat panasin gitu loh kayak steam gitu buat bersihin beranda di luar kurang bersih ya beranda lantainya juga dibersihin sama si opa nah nih besok mau makan pagi Nah ya udah guys kira-kira kayak gitu satu harinya bersama Dewi dan opa sekarang udah jam 11 malam jam 11 malam itu jam tidurnya si opa jadi gue juga harus ikutan tidur kalau enggak nanti dimarahin dimarahin sih enggak cuman ya dia kayak ah kok enggak cepetan tidur sih udah tuir dia soalnya jadi harus cepet tidur kayak orang tua oke sekian video untuk hari ini sampai jumpa lagi di video lainnya jadet abiva abona abiza 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 Terima kasih telah menonton!